Intro Hai teman-teman Jumpa lagi bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial Tentunya bersama aku Ayunda Tayah Dan aku Alvidiat Moko Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Hari ini kita akan ngebahas tentang Film Festival Indonesia Tay kamu tau festival film itu Tentunya tau dong Presentasi film yang terorganisasi Dan biasanya dilakukan Di bioskop atau tempat penayangan Lainnya Dan hari ini aku akan membahas Tentang sejarah Festival Indonesia dulu Dan Festival Film Indonesia Itu adalah Penghargaan tertinggi Bagi dunia perfilman di Indonesia Jadi awalnya ya Festival Film Indonesia atau FFI Ini pertama kali diselenggarakan Pada tahun 1955 Kemudian berlanjut pada tahun 1960 Dan pada tahun 1967 itu berganti nama menjadi Pekan Apresiasi Film Nasional Penggunaan sistem nominasi itu mulai pada tahun 1979 Dan pada tahun 1992 itu FFI sempat terhenti Dan baru diselenggarakan lagi itu pada tahun 2004 Dan pada perkembangannya diberikan juga penghargaan Piala Vidya itu untuk film televisi Dan pada tahun 1966 dimulailah pemberian Piala Citra Jadi dulu ini ya Piala Citra itu dirancang oleh seorang seniman bernama Almarhum Sidarta Dan saat itu FFI diselenggarakan oleh Yayasan Film Indonesia Dan kemudian diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1979 Piala Citra pun disahkan oleh Menteri Penerangan Bapak Ali Murtopo Betul sekali Dan ngomongin soal Citra Citra sendiri berarti bayangan atau image sebuah sajak karya Dalam tradisi FFI Citra menjadi nama piala sebagai simbol supremasi prestasi tertinggi di bidang perfileman Dan pemenang piala Citra ini ditentukan dengan cara voting Yang dilakukan oleh member FFI yang terdaftar Berikut semua kategori dalam FFI di tahun 2020 Film cerita panjang terbaik Film cerita pendek terbaik Sutradara terbaik Penulis skenario cerita asli terbaik Penulis skenario cerita adaptasi terbaik Pengarah sinematografi terbaik Pengarah artistik terbaik Penata efek visual terbaik Penyunting gambar terbaik Penata suara terbaik Dan penata musik terbaik Mungkin dilanjutkan ke Alfie? Boleh Ada pencipta lagu tema terbaik Penata busana terbaik Penata rias terbaik Pemeran utama pria terbaik Pemeran utama perempuan terbaik Pemeran pendukung pria terbaik Pemeran pendukung perempuan terbaik Film dokumenter pendek terbaik Film dokumenter panjang terbaik Dan terakhir film animasi pendek terbaik Dan kali ini aku akan memberikan kalian list-list film yang pernah memenangkan award di ajang film festival Indonesia Film pertama ini ada film Tiga hati dua dunia satu cinta yang rilis pada tahun 2010 Film garapan Benny Setiawan ini berhasil meraih film cerita panjang terbaik Film ini mengangkat tema mengenai perbedaan agama dan bagaimana setiap sosok dapat menyikapi perbedaan Selain film terbaik, film ini juga memenangkan enam kategori lainnya di FFI 2010 Salah satunya Reza Radian yang memenangkan sebagai aktor pemeran utama pria terbaik Wow Reza Radian yang memainkan Next juga gak kalah menarik yaitu ada film Sang Penari di tahun 2011 Film ini disutradarai oleh Iva Isfanca Dan diadaptasi dari novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruh tahun 1982 karya Ahmad Tohari Dari total sepuluh nominasi festival film Indonesia Film ini memenangkan empat nominasi atau empat kategori Salah satunya film cerita panjang terbaik Selanjutnya ada film Tanah Surga Katanya di tahun 2012 Film ini disutradarai oleh Herwin Novianto Dan memenangkan lima piala sitra di ajang FFI Kategori sutradara terbaik Pemeran pendukung pria terbaik Tata artistik terbaik Tata musik terbaik Dan juga cerita asli terbaik Film selanjutnya yaitu Sang Kiai yang rilis pada tahun 2013 Film ini mengisahkan seorang pejuang kemerdekaan Sekaligus salah satu pendiri Nadlatul Ulama dari Jombang Jawa Timur Yaitu Bapak Kiai Haji Hashim Ashari Disutradarai oleh Rako Priyanto Film ini mendapatkan empat piala sitra Dalam festival film Indonesia pada tahun 2013 Film selanjutnya yaitu Cahaya dari Timur Beta Maluku Yang rilis pada tahun 2014 Film garapan Angga Duima Sasongko ini Menjadi film Indonesia terbaik pada tahun 2014 Mengisahkan seorang pria bernama Sani Tawainela Yang ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya Dari konflik agama yang terjadi di Ambon Melalui sepak bola Dibintangi oleh Chico Jericho dan Safira Um Film ini menggunakan dialog Ambon Dan juga memilih aktor-aktor asli orang Maluku di sana Keren banget Next ada film Siti di tahun 2015 Film besutan Edi Cahiono ini meraih film Indonesia terbaik di tahun 2015 Film Siti mengisahkan seorang perempuan penjual paye sekaligus menjadi pemandu karaoke di malam hari Setelah suaminya lumpuh akibat kecelakaan Film ini banyak memenangkan film festival baik di luar negeri maupun di dalam negeri Seperti Singapore International Film Festival Taiwan International Film Festival Hingga Toronto Real Asian International Film Festival Selanjutnya ada film yang meraih film Indonesia terbaik di tahun 2016 Yaitu film Atira Film ini merupakan adaptasi dari novel semi biografi Ibu Hajah Atira Kala Yang merupakan ibunda dari Bapak Yusuf Kala Karya Albertine Endah Film Atira ini memenangkan 6 piala citra Dari total 10 nominasi film festival Indonesia Atau festival film Indonesia Selanjutnya ada film Night Bus Yang menjadi film Indonesia terbaik di tahun 2017 Kisah film ini terinspirasi dari pengalaman K. Tegu Rifnu Wikana Yang ketika terperangkap selama 12 jam di dalam sebuah bus Yang melakukan perjalanan ke daerah sampar pada tahun 1999 Film selanjutnya yang gak kalah keren itu ada film Marlina si pembunuh dalam 4 babak Yang rilis pada tahun 2018 Film karya Molly Surya ini mendapat banyak pujian di film festival luar negeri Jadi film ini berkisah tentang perjalanan seorang janda yang dirampok dan diperkosa Ia pun mencari keadilan Film ini memenangkan 10 piara citra Dari total 14 nominasi di ajang film festival Indonesia Film terakhir ini ada film Kucumbu Tubuh Indahku yang rilis pada tahun 2019 Film ini disuruhkan oleh Garin Nugroho berkisah tentang penari lengger yang menjadi gemblak seorang warok dalam Film ini sempat menjadi kontroversial karena memiliki karakter LGBT Nah Kucumbu Tubuh Indahku meraih 8 piara citra dari total 12 nominasi di ajang film festival Indonesia Nah ini ya film-film yang meraih piara citra di dalam festival Indonesia Dan memang film-film ini keren banget kalau kita tonton lagi ya ketika masa pandemi ini Aku sendiri belum nonton banyak banget film jadi mungkin ini bisa menjadi list film aku untuk kedepannya nih di tengah pandemi Oke bagus banget nah teman-teman boleh ya kita apresiasi lagi film-film Indonesia Karena mereka sudah mengharumkan nama Indonesia bahkan ke kancah internasional Dan masih banyak lagi film-film Indonesia yang bagus yang bisa kalian tonton Tapi jangan kemana-mana tetap di ITEMS Informasi ke teman-teman milenial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton